Terima kasih Tuhan sebab Engkau yang layak untuk kami sembah, Engkau yang layak untuk kami puji, sebab Engkau besar Tuhan Tuhan Yesus, nanti lagi kami rindu mendengarkan firman Tuhan Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, sebab kami percaya walau kami tidak melihat Berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat Soalnya Tuhan, urapi setiap kami, berikan setiap kami telinga, suara murid dan hati sebagai hamba Biarkan firman Tuhan yang ditabur, tidak berlalu dengan sia-sia, mainkan berakar kuat, bertumbuh subur, dan berbual lebat dalam setiap musim kehidupan kami Soalnya Tuhan, urapi mulai dari hamba yang kami menyampaikan firman Tuhan Karena kami percaya ketika dua-tiga orang berkumpul dan bersepakat di dalam nama Yesus Maka Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami Dan ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, maka yang sakit pasti disembuhkan Yang letih-lesu dan berbeban berat diberikan kelegaan dan kekuatan Dan yang sedang sedih, sedang galau, Tuhan pasti berikan penghiburan bagi setiap engkau orang-orang yang sedang sedih Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Setiap orang yang percaya sama-sama katakan Amin Puji Tuhan silahkan duduk Shalom Puji Tuhan ya Saya kalau kanan-kiri katakan Jangan takut Ojo Odi Kenapa? Jangan takut Karena kita punya Tuhan Yesus yang setia ya Hari ini Saya mau menyampaikan firman Tuhan secara singkat dan cepat Tentang percaya bukan karena melihat Di sini siapa yang pernah melihat Tuhan Yesus? Kalau lihat fotonya banyak Tapi yang pernah ketemu langsung Tuhan Yesus itu kan yang gondrong itu Itu bukan fotonya ya Fotonya Tapi secara pribadi pernah berjumpa Lihat muka dengan muka? Mungkin belum pernah Saya pun belum pernah Tapi firman Tuhan berkata Berbahagialah mereka yang percaya Walau tidak melihat Nah saya bersuka cita karena kemarin Membaptis tujuh orang Salah satunya ada Felicia ya Puji Tuhan Boleh kasih toko tangan buat kemuliaan Tuhan? Lahir baru ya Saya percaya Makin setia di dalam Tuhan Dan sebentar juga beberapa hari ke depan Saya akan membaptis lagi tiga anak muda ya Yang menyerahkan diri untuk dibaptis Saya sungguh terkejut sama Tuhan luar biasa ya Bulan lalu itu saya komit Pokoknya setiap Awal bulan Itu membaptis anak-anak muda dan remaja Jadi youth and teens Puji Tuhan bulan lalu Bersama-sama dengan Bersama-sama dengan Bang Yuda Dan bersama-sama juga dengan Teman-teman ada sekitar berapa ya Bang? Sembilan ya Belapan sembilan Anak remaja Dan juga ada yang youth juga Dan Kemarin tujuh pemuda Salah satunya ada Marcel Mana Marcel Liminhu Dengan Rambut belah pihaknya ya Tapi tidak berkepihakan Dan tiga lagi nanti saya mau baptis Nah nanti sambil Saya mempersiapkan kelas untuk yang tiga ini Kalau ada yang mau dibaptis Mau ikut Juga boleh mendaftarkan diri ya Kalau anda rindu silahkan Dan malam hari ini Nanti jam 6 Juga ada kelas namanya Foundation Class Itu buat teman-teman yang rindu melayani Atau teman-teman rindu belajar Alkitab Silahkan boleh Nanti bisa asir bantu Untuk Untuk mendaftar Dan nanti malam jam 6 sampai jam 8 Jadi kelas dasar untuk melayani Tapi juga teman-teman yang rindu belajar Alkitab Juga boleh silahkan nanti saya bantu jawab Pertanyaan-pertanyaan Apapun itu Kecuali pertanyaanku Jodoh saya mana Nah itu Yuk cariin Cariin Dewi ya Nanti pasti ketemu kok ya Pokoknya kamu siap pasti ketemu ya Nah Selain itu teman-teman yang rindu melayani Juga ada formulir Silahkan nanti teman-teman Sambil pelayanan mungkin minta boleh Sambil dengerin firman minta boleh Atau nanti Setelah ibadah silahkan temui asir Yang pakai baju putih Pakai nam tag Anda bisa minta Saya minta ya kak Saya minta ya Untuk nanti silahkan Anda melayani Dan puji Tuhan sudah ada beberapa yang Mendaftar Yuk seru melayani bersama ya Kreativitas Menyanyi Main musik Puji Tuhan ya Nah kita kan belajar dari seorang tokoh yang namanya Thomas Ada yang tahu Thomas? Ada yang namanya Thomas disini? Oh tidak ada ya Thomas ya Ada singkatan-singkatan Thomas itu katanya tokoh masyarakat Petrus Penembak misterius Matius Matius itu Mati misterius Markus Matius maklar kasus Yang belum ketemu Yohanes ya Kalau Lukas Lupa kasus Kita mau belajar dari seorang murid Tuhan Yesus Namanya Thomas Ada lagunya itu ya Simon Petrus Andreas Dia adalah salah satu murid Kristus Dan nama lainnya dia adalah Didimus Nama Yunaninya itu Didimus Ada yang temannya namanya Didimus Itu nama bagus loh Namanya Lain dari Thomas seperti Tabitha sama Dorkas Nah itu hanya berbedaan bahasa tapi Sama Nah arti namanya Thomas ini anak kembar Berarti dia punya kembaran Tapi dia Alkitab gak dicatat Hanya artinya tercatat bahwa dia adalah Artinya anak kembar Dia adalah salah satu murid Kristus Dan dia ini tipikal orang yang skeptis Tahu skeptis? Kalau di perkumpulan itu yang diem doang Tapi bukan berarti diem itu Belum untuk skeptis ya Tapi Ada kebakaran diem Ada tabrakan Oh cuma tabrakan aja Waduh Padahal tabrakan Ada yang hilang itu Tapi Cuma tabrakan Ada gempa bumi Ah cuma 6 skala reader kok Nah itu biasanya orang-orang skeptis itu kayak gitu Atau enggak Hampir acu-ta'acu lah Misalnya bahasa apa Aneh-aneh bahasilah Itu skeptis Dan dia adalah orang yang Tapi selain skeptis Dia orang setia Terbukti dia menemani Yesus melayani Kemana pun Yesus berada Dia menelayani Dia setia Nomor tiga siapa? Thomas itu Dia orang yang lambat belajar Kalau bahasa sekarang itu Tell me Telat mikir Terus apa lagi? Lelet Jadi Yang lain udah ketawa Wala Gitu Lainnya always berhenti ketawa Nah itu Biasanya 2G Atau 1G Atau H Biasanya Yang 5G Belum dikasih jokes Udah ketawa dulu Yang 4G Dikasih jokes Langsung ketawa Yang 3G Wah langsung ketawa Yang 2G H Telat Udah pulang Baru ketawa Telat Dia itu Orang yang seperti itu Dicatat dalam Alkitab Dia telat Ini ya apa Nangkepnya telat Itu ada dalam Alkitab Di Yohanes juga dicatatat Dan Dia itu adalah orang yang suka menuntut Untuk mengalami ya Terbukti Dia gak percaya Kalau Yesus itu bangkit Makanya dia minta bukti Betul gak kamu itu bangkit Tuhan Nah nanti kita akan belajar sama-sama Makanya Kenapa Yesus ngeluarin kalimat Berbahagialah Yang percaya walau tak melihat Kita lihat di Yohanes 20 Ayat 24 sampai 29 Saya bacakan buat teman-teman semuanya Tetapi Thomas Seorang dari kedua belas murid itu Yang disebut Didimus Tidak ada bersama-sama mereka Ketika Yesus datang ke situ Jadi ini 7 hari setelah Tuhan Yesus bangkit Ayat yang selanjutnya 25 Maka kata murid-murid lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan Yesus Tetapi Thomas berkata kepada mereka Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya Teman-teman ingat Tuhan Yesus disalib paku dan Lambungnya ditosuk Untuk membuktikan betul-betul sudah mati ya Sekali-kali aku tidak akan percaya Ngeyeligi Saya mau katakan Banyak kadadang orang Orang percaya Bahkan orang melayani Tidak percaya Itu bahaya Maksud saya apa Orang-orang ke gereja tapi tidak percaya Orang melayani tapi tidak percaya Minta bukti terus Minta bukti terus Nah ini mesti hati-hati Ayat 26 Ayat selanjutnya Next Delapan hari kemudian Nah berarti Delapan hari kemudian Kan tujuh hari Tuhan Yesus bangkit Hari ke delapan Murid-murid Yesus Berada kembali dengan rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Jadi hari ke delapan Thomas baru ikut Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Shalom Aleyhim Peace upon be with you Ayat 27 Kemudian ia berkata Yesus berkata kepada Thomas Tarulah jarimu Loh Saya mau Kita coba lihat ayat yang ke dua lima ya Tadi dikatakan Aku gak percaya Loh itu Yesus Sampai aku Memegang sendiri jari Dan memegang sendiri lambung Eh 27 Tuhan Yesus langsung bilang sama Thomas Lihat Silahkan letakkan jarimu Dimana? Disini Ulurkan tanganmu ke Lambung Dan jangan Engkau tidak percaya lagi Melainkan Percayalah Tuhan kita itu ajaib dan hebat Saya mau katakan Tuhan kita itu Tuhan yang Dinamis Dinamis itu apa? Kamu bisa komunikasi dengan Tuhan Berdoa Di kamarmu Makanya kalau nangis Di kamar Jangan malah cari Jalan yang lain Cari Tuhan Kamu berseru di hadapan Tuhan aku gak kuat Aku gak sanggup lagi Tuhan Dia akan datang kepadamu Dan katakan Ini loh Pertolongan datang dari Thomas bilang Aku gak percaya sampai aku menyentuh Yesus datang langsung ngomong Sentuhan ini loh Jariku Sentuhan Lambungku Ini kalau saya bahasakan ke bahasa Indonesia Kira-kira ya Sentuhan lambungku Sentuhan jariku Eh 28 Selanjutnya Baru Thomas menjawab Ya Tuhan ku Dan Allah ku My Lord My God Bukan My God My God yang sekarang Oh My God Oh My God Enggak Ini betul-betul Ya Tuhan ku Dan Allah ku Eh 29 Ini ayat yang sangat-sangat menjadi kekuatan Kata Yesus kepadanya Kepada Thomas Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun Percaya Disini siapa yang berbahagia Engkau melihat Tuhan Tapi percaya pada Tuhan Kita semua berbahagia Satu pelajaran yang luar biasa Artinya apa sih Yesus itu peduli Sama setiap kita Kemarin hari sebetulnya saya sampaikan Bulu yang terkulai Tidak akan dipatahkan Tidak akan diputuskan Tetapi Sumbu juga yang pudar Tidak akan dipadamkan Tetapi semuanya Dijaga dirawat sama Tuhan Artinya apa sih Buluh itu tahu enggak buluh Bukan ini loh Ini buluh Ini buluh Pakai H Jadi H ditekan H Untung saya pakai masker Buluh pakai H Itu tuh kayak bambu Kemarin saya habis melayani di Blitar Macet ya Karena ada truk-truk tebu Karena ini kan lagi panen tebu Jadi Apa Ngiling gula untuk gula itu loh Gula tebu Saya membayangkan Tebu itu Posisi yang matang itu Dia posisi tegang Atau posisi Tebel gitu ya Bukan yang letoy-letoy gitu Bukan Nah bulu yang terkulai itu Berarti dia itu Bulu yang letoy-letoy Gini loh Tidak berfungsi dia Sumbu Kalian tahu sumbu Sumbu itu kalau di Lilin itu loh Yang ada putih-putihnya itu Atau di Spiritus Kalau kalian yang SMA Yang suka eksperimen itu Di laboratorium Nah itu Itu kalau pudar Berarti tidak bisa nyala apinya Berarti apa Tidak berfungsi Tidak berguna Tetapi firman Tuhan katakan Bulu yang terkulai Tidak dipatahkan Sumbu yang pudar Tidak dipadamkan Artinya apa Di titik terendah hidup teman-teman Yang merasa Engkau gak berguna Engkau gak putus asa Tuhan Tetap ada Bersama Dengan engkau Saya tahu Thomas bisa mengalami ini Karena apa Dia stres Tuhannya Kok mati di atas kayu salib Makanya dia Gak bisa menerima kenyataan Dia harus melihat buktinya Ketika dia melihat Baru dia percaya Oh iya Tuhanku Alahku dia bangkit Dan dikatakan tadi apa Berbahagialah mereka Yang percaya Walau tidak melihat Ini satu firman Tuhan Yang luar biasa Saya mau katakan Tuhan itu ada Di titik terendah hidup kita Tapi seringkali Kita di puncak hidup kita Kita ninggalin Tuhan Jangan pernah samakan Tuhan itu dengan dukun Kalau pas besok ujian Doa puasa Jungkir wale Jungkir wale Gak tidur doa Pasti nilai seratus Pasti nilai seratus Tapi gak belajar Pasti remidi Percaya Karena kalau kamu Gak belajar Doa seratus Berikutnya Kamu pasti kayak gitu Tapi saya masih percaya Kita bisa dapet seratus Karena kita itu belajar Dan berdoa Ya Tapi kalau kita gak belajar Terus kita doa Terus dapet seratus Ya itu aneh menurut saya Ya itu kayak dukun namanya Tapi ketika kita belajar Kita berdoa Besok ujian Mungkin kita akan takut Aduh gimana ini A, B, C, A, B, C Kan cengnya berdua A, B, A, B, A, B terus Sing C, A, B, D Ini gak bisa dicoret Ya kan Tapi ketika kita berdoa Tuhan kasih kekuatan kita Ayo kamu kan kemana udah belajar Yuk Apa jawabannya Karena kan seringkali Bahan ujiannya apa Yang keluar ujiannya apa Wah ini pasti bisa Wah ini pasti bisa Ternyata besok Ternyata besok Kok soalnya beda Terus abis itu Apa namanya Sering kita Udah belajar mati-matian Hari ini open book Pas gak bawa buku lagi Wah gitu ya Tapi percayalah Ketika kita berdoa Dan melakukan bagian kita Dia akan melakukan yang terbaik Buat setiap kita Jadi jangan kita sama Tuhan itu Pas butuhnya doang Tapi kamu sudah hari-hari itu Bisa sama Tuhan Malam itu loh yang mau tidur Tuhan aku hari ini disakiti Mbak sahabatku Tuhan Saya mau katakan Justru sahabatmu yang akan Menusuk kamu Menikam kamu Lebih dalam Aku gak nyangka dia seperti itu Saya udah kasih tau duluan Teman-teman Justru sahabat Itu yang akan Nusuk kita lebih dalam Makanya Carilah teman-teman Pergaulan sahabat Yang baik Sekarang istilahnya apa FBB ya Friends with Friends with bond Ngutang bukan Friends with benefit Wanya aneh Istilah-istilah zaman sekarang Carilah sahabat-sahabat Teman yang setia Karena apa Yesus itu setia Jadi ketika kita berdoa Bukan pas butuh doang Ya boleh kita doa Tuhan saya butuh uang Boleh gak apa-apa Itu gak masalah Karena Tuhan juga berkata Minta lah maka Kau akan diberikan Tapi yang paling penting Hubunganmu dengan Tuhan Seperti Bapak dengan anak Tuhan Hari ini aku sedih Tuhan Aku mengisah ngeliat Tapi gak isah nyapa Tapi terima kasih Tuhan Setidaknya aku sudah Memberikan sinyal mataku Kepada dia Besok aku pengen Coba kenalan Tuhan Besok nyoba kenalan Ternyata libur Hari minggu kok Senin baru sekolah lagi Kamu mau gak jadi pacarku Maaf kah gak bisa Masih sekolah saya Ya udah waktu libur aja lah Ya gak ngono ya Konyol ya Jadi hubungan kita Mbak Tuhan itu Setiap malam kamu bisa doa Makanya waktu disalip Tira bayi cuci itu terbelah Artinya apa Sudah tidak lagi batasan Antara kita dengan Tuhan Setiap malam Kalau kamu doa Saya itu tempat favorit ya Kamar Kenapa Saya sujud Saya nangis Saya nangis Saya teriak Saya teriak Kenapa Karena kita butuh Tuhan Jangan sombong Lucifer itu loh Tau Lucifer Ada yang temennya namanya Lucifer Gak mungkin ya Gak ada pasti Lucifer itu dulu di sorga Itu siapa sih dia Dia itu malaikat Yang ganteng Tampan Suaranya bagus Main musiknya jago Hati-hati teman-teman yang melayani Di bidang musik dan nyanyi Ketika dia punya keinginan Aku tak menyamai Allah Melawan Allah Memberontak Allah Akhirnya apa Sama Allah dihempaskan ke bumi Sama semua malekat Yang memberontak Akhirnya ada iblis Ya Lucifer itu iblis Tapi iblis itu bukan Lucifer Karena iblis itu ada banyak macamnya Karena apa Som Sombong Jangan sombong ya Justru kamu semakin pinter Semakin rendah hati Jangan dapet nilai 100 Dapet Bukan 100 ya 99 lah Aduh nilai ku jelek Berapa sih nilaimu Jelek pokoknya Berapa sih Ya jelek Aku sampe sedih Berapa sih 99 Lah Lah aku 50 gak sedih lah Tujuannya untuk apa Sombong Jangan Salah satu karakter iblis itu sombong Jadi kalau ada temenmu yang sombong Berarti dia Dia bukan temenmu Jangan anda jawab sendiri ya Bukan temenmu Ya kan Nah jadi kita mengerti bahwa Kita percaya Walaupun kita tidak melihat Ya Nah makanya saya mau katakan Dari Thomas itu kita bisa belajar apa Kekecewaan dapat menjadi penghalang kita Untuk apa Berjumpa dengan Tuhan Kamu boleh kecewa Boleh Thomas mengalami kekecewaan Thomas mengalami kesedihan Tetapi jangan itu menjadi penghalang Untuk kita berjumpa dengan Tuhan Bersyukur Yesus itu Yesus yang peduli Yesus langsung datang Thomas Pegangan tanganku Pegangan lambungku Langsung seketika Ampun Tuhan Engkau benar Yesus yang hidup Oh ajaib loh temen-temen Makanya hari ini Kalau kamu mengalami kesulitan Datang sama Tuhan Jangan datang ke paranormal Jangan datang ke orang pinter Kenapa namanya orang pinter ya Karena yang percaya orang bodoh Gampang Tapi datang sama Tuhan Datang sama Yesus Dia Yesus yang peduli Jadi berbahagialah mereka yang Percaya Walau tak Melihat Berbicara apa Iman Kita lihat kesukaan kita semua Ayat terakhir Sudah mau selesai ya Ibrani 11 Ayat yang ke satu Abis ini kita akan Perjamun kudus Teman-teman persiapkan diri ya Ibrani 11 Ayat yang ke satu Dikatakan Iman adalah dasar Dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu Yang tidak kita Kita lihat Disini siapa yang percaya Besok masih hidup Percaya Ya itulah iman kita Itulah iman kita Saya punya teman Umur 20an Kemarin meninggal di Surabaya Saya punya teman Tahun lalu meninggal Kena covid Kalau kamu hari ini Semua masih hidup Tahu artinya apa Tuhan Mau Kita Untuk menyenangkan hatinya Tuhan Dan Tuhan Kasih kesempatan kita Untuk mengalami Dan menikmati Kebaikan Tuhan Dalam hidup kita Tahun lalu Saya ceritakan Banyak teman-teman Saya counseling sama saya Saya gak kuat Gimana gak kuat Saya kuliah di luar negeri Orang tua saya di Indonesia Meninggal kena covid Saya gak bisa datang Karena lockdown Dan saya gak bisa datang Ke pemakamannya Dan pemakamannya secara prokes Secara live streaming Saya bilang Saya gak bisa Sabar Sabar gak bisa Kenapa? Karena saya gak mengalami Tapi saya Cuman saya bisa bilang adalah Apapun yang terjadi Tuhan Yesus Tetap Baik Tetap percaya Walau tak Melihat Saya gak tau Apa yang sedang Engkau alami hari-hari ini Tapi saya mau katakan Berbahagialah Engkau yang percaya Walau tak Melihat Iman Itu bukan dibentuk Dalam masalah Iman itu tidak dibentuk Dalam suatu masalah Tetapi Iman itu terbentuk Supaya dalam setiap masalah Kita bisa keluar jadi pemenang Ketika ada badai topan Ketika ada masalah Iman yang membuat kita Tetap bertahan Bagaimana iman itu bertumbuh Ya mendengar firman Tuhan Bagaimana iman bertumbuh Ya memuji nama Tuhan Berdoa Saya bersyukur Saya disini lihat Hampir gak ada yang main HP Puji Tuhan Kayaknya semua gak main HP Saya melihat Saya bersyukur Berarti Teman-teman betul-betul Rindu mendengarkan firman Tuhan Kalau di tempat yang lain Maksud saya di Antartika ya Itu biasanya main HP Tapi di tempat ini Saya melihat Semua mendengarkan Kalau tidur Saya lihat gak ada yang tidur Gak tahu lagi Kalau pura-pura tidur ya Tapi saya bersyukur Teman-teman mendengar Thomas Ya Di akhir hidupnya Setelah dia berjumpa dengan Yesus Saya percaya orang Kalau berjumpa Yesus Hidupnya pasti berubah Dari orang yang skeptis Dari orang yang ragu-ragu Anda tahu Thomas jadi apa Jadi seorang penginjil Yang ke India Selama 20 tahun Dia menginjil Tahu matinya diapain Ditusuk dengan tombak Dan digoreng Dengan minyak Disini ada yang pernah digoreng Dengan minyak Ditusuk pernah ada Gak ada Tetapi kenapa sering kali Kita datang sama Tuhan Sulit sekali Thomas Karena dia telah melihat Tuhan Makanya firman Tuhan Katakan apa Berbahagialah Orang-orang percaya Walau tidak melihat Karena ada kasih karunia Allah Buat setiap kita Thomas dia di India Dan dia menjadi Satu-satunya penginjil Murid Kristus Yang ke India Dan India menjadi Negara Asia pertama Yang ada Kekristenan yang masuk ke sana Oleh karena Thomas Jadi teman-teman hari ini Yuk berjumpa dengan Yesus Gimana caranya Ya sungguh-sungguh berdoa Menyembah Tuhan dengan sungguh Percaya Bahwa dia ada Bersama-sama dengan kita Mari saya undang pemain musik Boleh maju ke depan Kita akan perjemuan kudus Dan saya rindu teman-teman hari ini Saya gak bisa lihat Masalah apa yang sedang kau hadapi Mungkin masalah dalam sekolah Ampunya boleh diredukan Mungkin masalah dalam Masalah dalam Dalam pacaranmu mungkin Keluargamu mungkin Pekerjaanmu mungkin Tapi saya mengatakan Ada Yesus yang selalu peduli Tetap percaya Tetap percaya Sebab pertolongan Tuhan itu Tidak pernah terlalu cepat Dan tidak pernah terlalu terlambat Semuanya selalu tepat pada waktunya Tapi saya gak ngerti Kok kenapa kok seperti ini Saya mengatakan Apapun yang terjadi Tuhan Yesus tetap baik Mari kita perjamkan mata kita Sebelum kita melakukan perjamuan Saya rindu nyanyi sebuah lagu Supaya kita dikuatkan Dalam menjalani hari-hari ini Kita dikuatkan sebagai anak-anak muda Jangan menyerah Jangan mudah menyerah Jangan ambil opsi bunuh diri Jangan Kasihnya itu begitu Begitu kuat dalam hidup kita Seperti Thomas Dia yang awalnya Mungkin dia ketakutan Dia depresi Karena dia tidak percaya Dengan kenyataan Bahwa bagaimana Mungkin gurunya Tuhannya itu mati Di atas kayu salib Tetapi ketika Yesus yang peduli itu Datang dan berkata Thomas Lihat jariku Lihat lambungku Cucukkan jarimu kepada lambungku Dan seketika itu Dia sujud dan berkata Ya Tuhan Allahku Dan Yesus berkata Engkau berbahagia Karena engkau melihat dan percaya Tetapi berbahagialah mereka Orang-orang yang percaya Walau tidak melihat Ada kekuatan dalam diri kita Yang Yesus berikan bagi setiap kita Mari kita pejamkan mata kita Yang tahu lagu ini Boleh sama-sama katakan Ku kan berdiri Boleh angkat tangan Di tengah padang Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Sampai kapanpun Sampai kapanpun Sampai kapanpun Sampai kapanpun Sampai kapanpun Sampai kapanpun